Bali seolah tak akan pernah habis tempat wisata yang menjadi favorit wisatawan. Saat menghabiskan waktu liburan, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam, salah satunya yakni wisata nukar tanpa siring. Menempuh waktu kurang lebih 60 menit dari kota Denpasar, Anda akan menemukan wisata nukar tanpa siring. Sebelum sampai di obyek wisata, para wisatawan dimanjakan oleh hamparan sawah Subak Pulagan yang merupakan warisan kebudayaan dunia. Di obyek wisata ini, para pengunjung bisa menikmati segarnya suasana alam serta suara aliran sungai Pak Risan yang membuat hati tenang. Obyek wisata ini kian diminati wisatawan di tengah masa pandemi COVID-19 karena kesejukan alamnya yang terjaga serta jauh dari hirup piku keramaian dan polusi. Ya karena untuk saat ini, pandemi saat ini lebih enak di pedesaan, lebih masih asri, sampah-sampah juga masih bisa diastur lah. Kalau di kota ini sudah tenat sekali. Untuk saya sendiri tetap masih menggunakan masker dan keci tangan ya semaksimal mungkin untuk jaga jarak. Bapak, kenapa memilih obyek wisata alam untuk berliputnya? Tempatnya bagus ya, natural, sungainya masih terjaga. Ini adalah sebuah bentuk dengan makasih-maksihnya karena masih menjaga alam yang sudah diwaliskan kemarau di peralatan. Tempatnya juga bagus, modern, dan pasirnya Pak Adang. Jadi, saya suka berkumpul untuk apa-apa yang terlalu. Protokol kesehatan pun diberlakukan ketat bagi para wisatawan yang berkunjung. Wisata Nukat Tampak Siring ini bisa menjadi alternatif tujuan wisata Anda bersama rekan dan keluarga saat libur akhir pekan. Di Payana Putra, Kompas Dewata. Terima kasih telah menonton!